Intro Selamat datang di channel youtube nya Clodia Kali ini Clodia bakalan nyoba yang namanya Rujak Soto Ini asli Banyuangi Dan kalian jangan lupa ya di subscribe Ya kayak biasanya di like juga Ini Clodia bakalan jalan-jalan di Banyuangi ini Dan nge-review makanan khas Banyuangi Ini salah satunya ini adalah Rujak Soto Gak usah lama-lama kalian langsung nonton aja ya Nah ini teman-teman proses pembuatan bimbingnya Rujak Soto Hampir sama kayak Rujak Tingur, Rujak lainnya Seperti kacang, gula, peti, sama aja ya Terus ibunya tuh kuat banget nih Mula sampai halus Lanjut dikasih lontong Sama isi-isian yang lainnya Kayak tahu Terus sayuran Dan disini Clodia pakai sayurnya Belenjer sama kangkung Oh iya Nah ditambah cool juga Atau budis ya Kalau orang Banyuangi Isinya itu sesuai selera kalian sih Kalian boleh Minta ditambah Atau gak usah pakai juga gak apa-apa Nah itu sesuai seleranya Clodia ya teman-teman Terus tuh dikasih Pirisan tahu Kadang ada tempe juga Macem-macem sih Sesuai selera kalian Nah ini namanya babat Nah kadang dalamnya ada yang ikan ayam Ada ikan sapi Tergantung yang ibu yang jual Taraaa Jadilah Rujak Soto Khas Banyuangi Teman-teman Nah ini dia Rujakku udah dateng Kita cobain langsung ya Ada enaknya Ada apa aja dalamnya Aku pakai cabai satu Gak mau pedes Langsung aja aku review ya Ini ada Ada lontongnya Aku mau nyoba lontong sama bumbunya Bumbunya kerasa Enak banget Biasanya kan ada yang bumbunya tuh Asin enggak Manis enggak Ini pas banget Antara asin, manis, pedes Karena aku Aku minta lo bawa satu ya Cabai satu Itu pedesnya pas Ini ada Apa sih Kayak jerawan gitu Babat Terus Kayak gitu-gitu loh Kita coba Empuk enggak Empuk Enggak susah Ini loh teman-teman Ini namanya genjer Aku pakai genjer tadi Di daerah kalian masih ada enggak Tanaman itu Sayuran atau tanaman ya Sama aja deh Ada tahu Lontong Sayur-sayuran Babat Babat Dan bumbu Dan ini kuah soto Makanya dinama Kanrujak soto Gitu teman-teman Terus ibunya itu buka Dari jam 10 Sampai jam 5 sore Ini di daerah gentengan Di depannya Masjid Al Kelas Sorry ya Tripot Rusak Jadi Ngesum-ngesum gitu Gak apa ya Aku terusin makan dulu Nanti aku jelasin Gimana rasanya Endingnya Yang Risnya Wah udah sampai separoh aja nih Gimana rasanya Pedas Bumbunya gimana sih Mantap Hasilnya pas Pas semua ya Nah Nih Doyan Laper apa Doyan Boleh tanya Tanya gak Namanya siapa Desi Desi Gimana mbak Rejek soto nya ibunya Mantap Bumbunya 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 banyak Iya Isi-isinya Babatnya banyak Terus Itu gak Keras gak 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 Cocok ya Udah berapa lama Tau rujak ini Dari mana Udah lama ya Bu ya Udah Udah lama langganan sini Udah langganan sini Udah lama ya Mantap Ini ya Rasanya Karena Terus berat Iya Ekonomis Gak jebak Harganya ya Sekarang banyak Warung-warungnya Yang jebak Harga Eh tadi mbak Siapa Mbak Desi Makasih ya Sampai-sampai Ya Udah berapa lama bu Dodolan bu Lama-lama Dari tahun kapan Mulai anak ee Masih itu Masih jebak Berapa tahun Sekarang Kecar Banyak tahun Banyak tahun Banyak tahun Seporsinya berapa Kalau rujak soto Kalau saya 14 14 Itu Full Babat Full Murah meriah Ini alamat Ini alamatnya Dimana ini Kalau nyari Rujaknya Bu siapa Kalau nyari Namanya Busul Rujak Busul Gitu ya Gentengan Udah pada Tahu Semuanya Makasih ya Bu Jadah 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 dulu dong Rujaknya itu Satu porsinya 14.000 Teman-teman Itu Murah banget sih Itu udah full Tamu Kalian tau sendiri Kan tadi Full babat Dan Rasanya tuh Pas banget Antara gurunya Dapet Asinnya Dapet Manisnya Dapet Jadi Kalau dia Rekomendasiin Kalian main Kesini Ini ada Di depannya Masjid Al-Ikhlas Gentengan Depannya persis Kalian bisa Datang kesini Nah Gitu Cuma Ibunya Sampai jam 5 sore Tapi kalau Udah habis Ya udah pulang Gitu Jadi kalian Mending datangnya Siang-siang Gitu Thank you Yang udah nonton Jangan lupa Di subscribe Dan di like Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye bye